Nabi SAW mengatakan Janganlah Bernafas Saat kala di gelas Jadi kalau seorang minum Dia ingin bernafas, dia keluarkan Gelas dari mulutnya, bernafas Kemudian dia lanjutkan lagi Adapun dia minum sambil minum sambil bernafas Sambil bernafas, maka ini Dilarang Dilarang Kenapa? Karena Nabi melarangnya Ada yang mengatakan, sebenarnya mengatakan Karena kalau dia bernafas sambil minum Bisa jadi ada kotoran yang jatuh Mungkin opilnya jatuh Atau apa yang jatuh Atau ada kotoran di kumisnya gara-gara tertiup Akhirnya jatuh disitu Nanti akhirnya Tidak bagus, kotor Masuk dalam tubuhnya Dan dahulu mereka serang minum Satu gelas, minum barang-barang Sebenarnya dalam hadis Waktu Nabi mengundang para sahabat minum susu Satu gelas diminum oleh banyak sahabat Nah kalau dia minum susu sambil Minum suatu sambil bernafas Opilnya jatuh disitu Nanti orang lain minum Tidak enak Kenapa ada opil berenang disitu Maka adapnya Ini pendapat sebagian ulama Kita tidak tahu Allah alam biswab Tapi mereka mengatakan Ini adalah Ma'kulatul ma'na Yaitu perkara yang bisa dipikirkan Ya masalah adap-adap Sebenarnya perkara yang bisa dipikirkan Ya menurut mereka Ilahnya karena bisa mengotori Air minum tersebut Karena seorang kalau minum pelan-pelan Minum berhenti dulu Minum berhenti dulu Ada pun kalau dia minum langsung Satu nafas Gelas mungkin besar Bukan cuma gelas inak Tempat air mungkin panjang Dia minum tidak berhenti-berhenti Ya dikhawatirkan Bahwasannya Tubuh nanti kaget Kata sebagian ulama Di antara Ibn Al-Qaim Minum dengan perlahan Tidak langsung sekali Sekali minum Tapi bertahap Minum berhenti lagi Minum lagi berhenti lagi Ini lebih baik Pertama Lebih menghilangkan dahaga Dan ini benar Kalau seorang lagi haus Dia minum selesai Terkadang masih belum hilang dahaganya Tapi kalau dia minum sedikit Berhenti Dia minum lagi sedikit Berhenti Dia minum lagi Maka ini dahaganya lebih Cepat hilang Kemudian yang kedua Mungkin tubuh kaget Tadinya tubuh panas Dengan air yang mungkin dingin Ini mungkin buruk bagi tubuh Karena datang Air minum dengan tiba-tiba Yang dingin langsung Masuk ke dalam tubuh Tanpa ada tahapan Allah Alhamdulillah Ini hanya tinjuan kesehatan Yang disebut oleh Ibn Al-Qaim Rahimahullah Ta'ala Tetapi itu yang disebutkan Di antaranya oleh Ibn Hajar Bahwasannya itu bisa mengotori Air minum Terima kasih telah menonton!